Tahukah kamu, kadang sesuatu yang paling indah justru paling berbahaya? Di balik warna-warna cerah dan sirip panjang yang menawan, hidup seekor gikan yang disebut lionfish atau ikan singa. Cantik, tenang, tapi beracun mematikan. Lionfish hidup di perairan hangat samudera Hindia dan Pasifik Barat. Tubuhnya dipenuhi garis garus seperti zebra laut, dan siripnya menjuntai seperti bulu singa yang menari di arus air. Begitu indahnya, hingga banyak penyelam menyebutnya permata beracun dari dasar laut. Namun, jangan sekali-kali menyentuhnya. Di balik setiap duri di punggung dan dadanya, tersimpan racun neru toksik yang bisa menyebabkan nyari hebat, bengkak, bahkan kelumpuhan sementara. Untungnya tidak mematikan bagi manusia, tapi cukup membuat siapapun tak ingin mengalaminya dua kali. Yang menarik, lionfish bukan pemburu yang agresif. Ia jarang berenang jauh, tapi menunggu dengan sabar di antara karang. Ia tahu kapan harus diam dan kapan harus menyerang. Begitu mangsanya mendekat, siripnya terbuka lebar membentuk perangkap. Dalam sekejap, serangan gilat. Ikan kecil, udang, bahkan anak karang langsung ditelan tanpa ampun. Namun yang membuat lionfish benar-benar luar biasa adalah kemampuan bertahan hidupnya. Seekor betina bisa menghasilkan 2 juta telur setiap tahun. Setiap minggu, ia mengeluarkan ribuan telur transparan yang melayang bebas mengikuti arus laut. Dan inilah awal dari masalah besar bagi dunia laut. Awalnya, lionfish hanya hidup di Asia dan Pasifik. Tapi karena perdagangan ikan hias, beberapa orang memeliharanya di akwarium. Saat bosan, mereka melepaskannya ke laut. Tanpa sengaja, lionfish pun mulai menguasai Laut Karibia dan Atlantik. Di sana, ia tak punya musuh alami. Dan hasilnya, populasinya meledak. Ribuan lionfish kini memenuhi terumbu karang di pantai Florida, Bahama, dan Teluk Meksiko. Mereka memakan semua yang lebih kecil hingga merusak ekosistem laut tropis. Para peneliti menemukan, di area yang dipenuhi lionfish, jumlah ikan asli bisa berkurang hingga 90% hanya dalam beberapa bulan. Bayangkan, satu spesies ikan hias bisa mengubah seluruh rantai makanan laut. Bahkan, beberapa penyelam pernah melihat lionfish berburu secara berkelompok. Mengitari mangsa seperti serigala laut. Fenomena ini jarang sekali terjadi di antara ikan predator. Sebuah bukti, bahwa kecerdasan dan adaptasi mereka sangat tinggi. Namun, dibalik mencana ekologinya, ada sisi menarik dari lionfish yang membuat manusia kagum. Meski beracun saat hidup, dagingnya ternyata aman dimakan. Racunnya hanya berada di duri dan akan hancur jika terkena panas. Kini di beberapa negara, lionfish justru jadi menu kuliner laut eksklusif. Koki di Karibia dan Amerika mulai menghidangkannya sebagai upaya untuk mengendalikan populasinya. Mereka menyebutnya, eat them to beat them, memakan untuk menyelamatkan laut. Bahkan, banyak restoran kini menjadikan lionfish sebagai simbol kepedulian terhadap alam. Semakin banyak orang memakannya, semakin sedikit lionfish di laut, dan semakin besar peluang ekosistem untuk pulih. Selain itu, racun dari lionfish kini sedang diteliti sebagai bahan untuk obat penghilang rasa sakit alami. Para ilmuwan percaya, struktur kimia racunnya bisa digunakan untuk membuat analgesik yang lebih efektif dari morfin, tapi tanpa efek samping berat. Jadi, makhluk yang dulu dianggap berbahaya, mungkin suatu hari akan membantu manusia. Menakjubkan bukan? Namun, kisah lionfish bukan hanya tentang racun, melainkan tentang bagaimana alam menyeimbangkan dirinya sendiri. Ketika satu spesies berkembang terlalu cepat, alam selalu mencari cara untuk menstabilkannya. Entah melalui predator baru, atau melalui tangan manusia yang belajar memperbaiki kesalahan masa lalu. Lionfish adalah simbol dari dua sisi hidup laut, keindahan dan kehancuran. Ia mengajarkan kita bahwa warna-warni laut bukan sekedar hiasan, melainkan peringatan agar kita lebih menghargai keseimbangan alam. Cantik tapi mematikan, diam tapi berbahaya. Makhluk kecil ini telah menunjukkan kepada dunia bahwa keindahan sejati tidak pernah lepas dari tanggung jawab. Lionfish, pengingat bahwa dalam setiap keindahan, ada bahaya yang harus dihormati. Dan dalam setiap racun, ada pelajaran yang bisa menyembuhkan. Jika laut seindah ini bisa menyimpan racun, mungkin alam hanya ingin kita belajar untuk menjaga keseimbangan. Jangan lupa subscribe, karena di Bali setiap ombak, ada kisah luar biasa yang belum terungkap. Terima kasih.